Jadi mereka kalau nggak udah terbiasa, kalau nggak ada memberi kegiatan setiap hari Jumat, nggak enak. Kami mau tuh kayak gini, ini kan mudah banget, tapi kami nggak mau pakai nama hikmat. Oh, sejak nggak apa-apa, kayak pedang ruhnya jalan. Kalau jumlah masjidnya tuh kurang lebih 140 sekarang, kurang lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sinopsis, sebuah bincang-bincang inspiratif dan aplikatif bersama orang-orang yang memiliki pergerakan masif. Hari ini, kita sudah ada bersama Bunda Ida. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan Bunda Ida ini adalah seorang penggerak dan founder dari sebuah gerakan bernama hikmat. Betul Bunda? Betul. Mungkin ini kan kita sudah ngobrol-ngobrol dan kebetulan hikmat juga banyak diketahui oleh orang-orang Pontianak. Tapi, kan belum tentu orang-orang yang di luar Pontianak ini tahu apa sih sebenarnya hikmat. Mungkin boleh Bunda ceritakan sebenarnya hikmat itu apa, kenapa latar belakangnya, kayak gitu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Program kecil ini berjalan sudah hampir dua tahun. Hikmat itu kita bentuk atas dasar Al-Quran Al-Baqarah 261. Kalau sedekah itu satu tangkainya, bukan tujuh tangkai, tujuh tangkai menambahkan seri, seratus, seratus, dan seterusnya. Dan berdasarkan empat hadis sohih, yaitu kita berani kalau setiap Jumat Allah akan melipatkan sedekah. Makanya kita setiap Jumat. Dan juga hadis Anasai, kalau Rasulullah itu berkata kalau salah satu amalan terbaik itu memberi minum. Dan hadis Buhari Muslim, kalau Aisyah berkata, Allah itu suka yang rutin, walau kecil. Dan yang terakhir kita ambil seorang pacur aja memberi minum anjing dengan hati yang ikhlas itu dijanjikan surga sama Allah. Bagaimana kita gitu kan, untuk jamaah setiap Jumatnya. Hikmat itu dimulainya dengan amalan kecil. Misalnya begini, waktu itu terjadi karena di depan munculnya itu kan ada cukang jual es tebu. Jadi waktu itu suami saya dan saya, akhir Ramadan 2018, mah kita bikin amalan untuk rahmatil alami, semuanya boleh ambil gratisin deh semua es tebu, kita bayar gitu. Masya Allah. Jadi karena dilihat begitu, saya pikir kan saya suka udah ikut SMK, saya juga ikut pengajian di luar, yaitu Ustadz Didi Nurharis, Mahkamah Mamudah. Saya pakai aja nama ini, nama Mahkamah Mamudah, tempel di dalam pengajiannya. Selesai dari Ramadan, pembinaannya namanya Unidurma, itu berkata kenapa kita nggak lanjutin Bu Indahida. Ya, tiap hari Jumat kita bikin kemasin-kemasin nyebarin air minum, pertamanya begitu. Setelah yang terjadi boleh gitu kan. Rupanya kekompekan dalam grup ini sangat bagus sekali. Jadi sampai sekarang tuh, mereka mengumpulkan uang per Jumat itu, setiap kami sudah ngumpulin loh, hampir 2 juta. 2 juta per Jumat, kurang lebih. Termasuk Ustadznya juga ikut di situ, beribah setiap rutin, sampai hampir 2 tahun. Sekarang mereka namanya Gesit, namanya Sejabotabek, eh namanya Sejabotabek, udah Sejabotabek, Jakarta Bogotanggerak udah. Kenapa bisa begitu? Karena Uni Jurma ini, tidak ada yang kebetulan, kalau dengan izin Allah, beliau tuh bukan orang sini, orang Jakarta. Jadi beliau adalah seorang istri, suatu forum terbesar di Kota Pontianak ini, yang dalam mobil gitu, yang terbesar. Jadi mereka mempunyai banyak teman kan, jadi mengajak teman-temannya Sejabotabek itu, yang komunitas, masjid, melakukan Gesit ini, eh bukan Gesit, Gesit mereka, mereka pakai nama Gesit. Saya di dalamnya waktu itu ikut jadi pengurus juga ya. Akhirnya setelah mereka sukses, saya bilang, saya keluar, bukan keluar di grup, saya keluar untuk membawa nama baru gerakan air ini. Saya pikir mereka udah di masjid-masjid kan sekarang, tapi mereka kualitasnya bagus sekali. Kenapa? Mereka ada dua. Satu, memberi minum niatnya tujamaah, kedua, menolong pedagang. Jadi mereka karena uangnya, apa, karena dananya banyak, semua air dibeli. Jadi pedagang-pedagang tuh disuruh kumpulin di masjid. Oh, untuk suplai air minum. Iya, jadi menolong pedagang sekalian niatnya. Oh, jadi sebenarnya hikmat ini sebelumnya namanya Gesit. Iya, di dalam makam muda namanya Gesit. Dan lebih populernya di Jabotabek dulu, baru di Pontianak. Itu tuh videonya juga ada, video-video mereka bagus sekali juga. Jadi mereka tuh udah sejabotabek juga, di tempat-tempat lain daerah mana juga banyak. Karena memang jaringan undi ini luas sekali temannya. Saya bilang, waktu itu setelah itu saya keluar ya, bukan keluar dari guru, enggak, saya keluar membawa nama baru. Tok iya, suami saya kasih nama hikmat ini. Saya pergilah ke teman saya waktu itu yang pertama ya, pengurus kajian Al-Muhtadin Al-Mawadda. Di situ teman saya, saya bilang begini pertama, yuk kita kumpul yuk di suatu cafe-cafe deal waktu itu. Enggak disangka responnya baik sekali, bukan hanya pengurusnya datang, sekretaris bunda harus datang, rame-rame. Rame-rame. Terus saya bilang lah, yuk kita bikin gerakan air gitu ya, pertama dari air dulu, di hutan. Mereka respon sekali. Makanya yang pertama, pertama di kota ini itu Al-Muhtadin. Sampai sekarang. Dan sampai sekarang, dan sekarang cabangnya Alhamdulillah sudah ada di... Pelosok-pelosok. Jadi saya sudah di Al-Muhtadin, saya lari ke kubur raya. Kubur raya itu saya ketemu dengan Bu Suryani, ketua BKMT yang membawai delapan pengajian. Saya dikasih waktu ke depan untuk menjelaskan, apa namanya, program air ini. Respon banget. Sekarang, Mas Jidia Al-Amin, kubur raya itu, 700 porsi per Jumat, dan semuanya dapat tambah kue-kue, tambah makanan, berlimpah. Jadi, yang di kubur raya sekarang bukan air minum saja berarti? Semuanya begitu. Maksudlah, wajib musim, alihwandul mu'minin. Waktu itu pertama, hikmat juga saya bawa ke kerjasama dengan apa, menjelaskan sehat. Terus, di mana lagi? Di Sungai Jawi. Sebelum ke pelosok-pelosok, Sungai Jawi itu, Sungai Jawi itu, pertama melewati baik Quran, Ustaz Ujilang. Jadi, 7 masih besar di Sungai Jawi itu, makmur banget. Berlimpah-limpah. Kue, makanan, nasi juga. Jadi, permula dari air, akhirnya mereka jalan sampai sekarang, makmur banget. Benar-benar, dari satu ranting ke tujuh ranting, dan seterusnya ya, Bunda. Terus, ini Bunda, kan, udah ada di, mana-mana nih, berarti hikmat. Berarti, penggerak intinya itu, sebenarnya, ada nggak sih Bunda? Selain Bunda dan, suami? Apa ada ibu-ibu itu? Suami support, support saja kan. Nah, intinya Bunda-Bunda yang, mau, mau bergabung itu, penggerak banget. Jadi, mereka seperti Bunda Asni lewati di sini, mereka, mereka langsung, apa, menyebar-nyebarkan. Makanya terjadilah di, beberapa tempat desa-desa itu, yang tidak ada minumannya, sungai, seperti apa tadi itu, banyak tuh tempatnya. Teman saya itu, kirim tadi, yang udah disebarkan mereka. Jadi, nggak saya sendiri nyebarkan, setelah itu beranting-ranting dia. Kira-kira berapa penggerak sekarang Bunda? Yang Bunda ketahui berapa orang? Rumah hikmat, sekarang ada 10 rumah hikmat kurang lebih. Walaupun ada satu yang tutup, karena kesibukan beliau, terus yang lainnya masih jalan. Terus yang lainnya bukan rumah hikmat, remaja-remaja, kajian-kajian juga ada. Jadi, sistemnya beda. Kalau sistem di dalam gesit tadi, mereka kumpul uang, karena kekuatan dari komunisasi mereka, sedangkan ini, saya pertama mensubsidi. Setelah subsidi, mereka lama-lama kumpul uang masing-masing, ada yang 2 ribu, 5 ribu, kan pertama air murah. Iya, betul. Lama-lama, tetangga-tetangga depan, bawa air, bawa air, bawa kue, bawa makanan, lama-lama, itulah. Jadi, mereka, kalau nggak, udah terbiasa, kalau nggak ada, memberi kegiatan setiap hari Jumat, nggak enak. Karena udah terbiasa. Kan tadi Bunda sudah menceritakan, bahwasannya banyak ibu-ibu, dan antusias dari orang-orang, dalam membantu pergerakan ini. Kalau boleh tahu, udah kira-kira berapa jumlah total, desa-desa yang sudah dibantu, itu Bunda ada. Kalau jumlah masjidnya tuh, kurang lebih 140 sekarang, kurang lebih ya. 140 masjid. Ada data-datanya, ada. Terus kalau soal desa tuh, nanti teman saya tadi, ada yang membantu saya juga bilang, di sini, sungai Berembang, sungai Jiri, sungai Kupa, Sungai Ambawang, Wajuk Hilir, Pari Nenas, Desa Terubakung, Lintang Batang, Ampera Raya, Megatimur Tanjung Raya, Desa Linggak, Kuala Mandor, dan terus-terusnya. Berarti udah. Jadi kita larinya ke pelosok-pelosok desa, karena kok di kota kan udah makmur banget. Di sini ini banyak, udah masih makan-makan kan. Jadi dari masjid, ke pondok, ke desa, ke pelosok, dan ke pedagang. Jadi kena semuanya. Kena semua. Masya Allah. Ini Bunda, Hikmat ini adalah sebuah pergerakan yang besar menurut saya pribadi ya Bunda. Karena kan melibatkan banyak orang. Pernah nggak sih Bunda, Hikmat ini ada kayak titik terendah dari Hikmat. Seperti ada beberapa kayak hambatan atau struggle gitu Bunda ketika Hikmat berjalan selama dua tahun ini. Ada nggak sih Bunda? Kayaknya nggak ada juga ya. Karena kenapalah? Karena ini kan sedekat sederhana, murah gitu kan. Dan perlu kekompakan saja. Tapi ada juga yang bilang begini, waktu Hikmat pertama masuk ya. Kami mau kayak gini, ini kan mudah banget. Tapi kami nggak mau pakai nama Hikmat. Oh sejak nggak apa-apa. Yang penting ruhnya jalan. Masya Allah. Terus ada juga suatu masjid, masjidnya munggah besar gitu ya. Kami nggak, kan waktu itu kan mereka tahu saya mau jalan gitu ya. Dari apa namanya, komunitas menjalan. Ngapain kita, masjid kami gede gitu. Kenapa kami harus ikut masjid kecil? Waktunya gitu. Oh iya betul. Ada gitu. Jadi tapi kita senyum aja. Kan kita kan untuk kebaikan. Kenapa kita marah, biarin aja. Yang penting ruhnya jalan juga. Jadi macam-macam gitu. Yang paling banyak sih positifnya. Jadi walaupun misalnya ada beberapa komunitas yang izin meng-copy paste Hikmat, tapi Bunda tetap tidak mempatankan harus pakai Hikmat. Enggak. Masya Allah keren. Enggak gitu. Ini kalau misalnya, tadi kan sebelum kita ngobrol ini, kita ada bincang-bincang sebentar. Boleh nggak sih Bunda, kalau misalnya ada komunitas-komunitas lain, yang mau ikut gabung jadi relawan. Atau mungkin bukan komunitas ya, orang-orang yang pengen ikut jadi relawan tuh, ada caranya nggak? Kalau boleh tahu, boleh dikasih tahu. Boleh sekali. Jadi kan biasa tuh, mamak-mamaknya Hikmat tuh, bikin air. Itu kayak Bunda As itu, dia membawahi 19 masjid. 18, 19, 19 ya. Jadi ada masjid yang ngambil. Ada yang masih tidak mengambil. Kadang-kadang kan tidak mengambil. Ah ya, waktu itu, kalau ada relawan seperti itu, gue bangun Bunda As. Jadi kalau tidak mengambil, boleh dihubungin untuk mereka ngantar. Oh, seperti itu. Jadi cukup menghubungi, Bunda As tadi ya? Iya, cukup menghubungi Bunda As. Atau Bunda Walija, di sini kan yang serdam. Kalau yang di tempat sungai Jawi, di sana juga boleh tuh, ada tujuh masjid. Kita nggak tahu juga kendalanya apa. Biasa kan mereka kompak-kompakan tuh, kamu bawa ini, bawa ini, saya pernah lihat kesibukan mereka juga. Jadi kalau di desa itu, perasaan mereka tuh seperti nunggu-nunggu hari Jumat malah. Pasti itu, Bunda. Suka mereka. Malah mereka ganti-ganti, yuk kita dress code-nya, hari ini jilbabnya suka gitu. Jilbabnya hitam, foto-foto gitu. Jadi ada kegembiraan tersendiri lah. Ini Bunda. Mungkin Bunda ada pesan-kesan buat teman-teman yang lagi ada di rumah sekarang, untuk jadi kayak motivasi mereka, kalau misalnya mereka sekarang lagi merintis gerakan, yang sama kayak seperti Bunda 2 tahun yang lalu itu, supaya mereka nggak menyerah atau gimana gitu Bunda. Kalau ada pesan-kesannya, atau harapan bagian anak-anak muda sekarang. Kalau untuk mamak-mamaknya yang diam di rumah, kan ini kan sangat mudah sekali. ajak tetangga-tetangganya kan, apalagi ada masjid yang terdekat, yang ada ke selama Jumat, untuk melakukan ini setiap Jumat. Karena kita, kalau nggak ada kegiatan gitu kan, kenapa nggak kompak-kompak aja, membikinkan minuman itu mudah sekali. Uangnya aja pun kecil, mulai dari minuman, lama-lama tergerak mereka untuk membawa segala makanan, minuman, buah-buahan. Juga remaja masjidnya. Kalau kita sekarang udah bayar parkir aja, udah 3 ribu ya mobilnya. Kenapa untuk ngumpulkan 3 ribu satu orang, kalau udah komunitasnya sampai 20-30 orang, udah bisa tuh bikin sirup. Pertama nggak apa-apa, hanya sirup doang, nggak masalah. Lama-lama kan basuh bisa jus, bisa es kopior, bisa apa-apa. Jadi, step by step lah, mulai dari kecil nanti. Jadi semuanya tergerak hati, memulai dulu. Harapan bunda kedepannya untuk pergerakan hikmat ini sendiri, bunda? Mudah-mudahan sih, apa tuh, seluruh mamak-mamak, kan, raja-raja masjid, komunitas-komunitas, bisa melakukan semua masjid-masjid yang belum ada, kan, masih banyak masjid yang belum melakukan, ini kan, di kota Pontianak di sini. Mudah-mudahan, kita juga bukan hanya mengajak, tetapi bisa mensupport dana, gitu. Kalau saya kan, hikmat kan, super dana dulu, tiga bulan. Jadi pas tiga bulan tuh, kita nggak bisa langsung nyuruh doang, tapi kita nggak berarti nggak bisa. Jadi kita super dana dulu. Jadi hikmat, siap untuk mendanai dulu. Selamat tiga bulan. Setelah itu mandiri semuanya. Terima kasih bunda, atas kisahnya, sungguh sangat inspiratif. Banyak. Semoga teman-teman di rumah juga, tergerak hatinya untuk memulai kebaikan bahwasannya. Kebaikan itu, cukup dengan hal kecil, tapi bisa berimpact besar. Betul-betul satu ranting, eh, dari satu ranting ke tujuh ranting. Mudah-mudahan berkah, dan Allah ridho, enak. Nah, itu dia, sinopsis dari apa yang telah dijalankan bunda Ida dalam pergerakan hikmat. Semoga kisah ini dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa, like, comment, and share, dan sampai jumpa di sinopsis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sinopsis selanjutnya. 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 Terima kasih.